Pasti semuanya keluar kalau kita tanya. Semuanya punya masa lalu yang buruk. Tapi bukankah itulah esensi menjadi manusia? Dimana kita gagal dan belajar menjadi lebih baik? Teman-teman, banyak resahan saya belakangan ini. Terutama belakangan ini banyak sekali narasi-narasi yang dimunculkan di sosial media yang seolah-olah menunjukkan bahwa kalau kita memilih kosong dua, kita tidak cerdas. Banyak sekali narasi-narasi di sosial media yang mengatakan kalau kita memilih kosong dua, kita pasti dibayar. Iri bilang, bos. Kayaknya mas-masa ini terlalu bersot. Prabowo kebanyakan joget-joget. Dan orang yang sama yang mengatakan yang tersebut live TikTok. Pak Prabowo bukan banyak gimmick. Pak Prabowo tahu cara mainnya, teman-teman. Beda loh, beda loh. Orang yang sama yang mengatakan itu bikin video Trump bareng kek-pokers-kek-pokers. Ya. Ini ekstrim banget ya. Penontonnya ekstrim banget. Terus, banyak yang tanya, penyimpin lo tuh, pas solo lo tuh bisa ngomong kan? Pas solo lo jago ngomong, ya ampun, teman-teman. Kalau cuma jago ngomong, saya juga jago ngomong. Lihat, saya jangan ngomong-ngomong. Lihat apa? Tengah, tekanan-tekan kubah. Dulu, dulu. Sekarang enggak. Udah tes urin tadi kok. Udah kesini udah aman. Aman, udah aman. Kamu jangan lutut semua yang ada di tiga. Tapi teman-teman, saya ingatkan bahwa marilah kembalikan esensi dari demokrasi itu sendiri. Kembalikan bahwa demokrasi itu bukan tentang pertarungan antara si jahat dan si baik. Enggak, teman-teman. Demokrasi, terutama di pemilu, adalah tentang memilih putra bangsa yang terbaik dari yang terbaik. Demokrasi itu harus dilakukan dengan riang gembira, teman-teman. Jadi gimana caranya? Tipsnya apa buat kita-kita nih, pendukung kosong dua? Tipsnya adalah jangan terpancing untuk ikut debat di sosial media. Jangan. Jangan. Bagaimana kita menunjukkan sikap kita saat kita ada di posisi atas, itu menunjukkan fan view kita sebagai manusia. Jangan terpancing untuk perdebatan yang tiada habisnya di sosial media. Saat kita mengekspresikan pilihan kita, saya suka sama Pak Prabowo. Ya sudah. Jangan terpancing kalau ada komen-komen di bawah. Jangan dibawas. Jangan. Jangan. Tunggu yang komen-komen itu kalau kalian lihat, itu akunnya dikunci juga lho. Atau apa-apa Korea biasanya? Mohon maaf. Dan gue bingung, kenapa seolah-olah asumsinya yang milik Pak Prabowo tuh suka karena joget-joget. Yang milik Pak Prabowo tuh asumsinya adalah orang-orang yang suka karena gimmicknya. Bukti bahwa ada orang-orang hebat di balik Pak Prabowo menurut Anda Pak Erick Thohir ke Pak Prabowo karena joget-joget. Menurut Anda Pak Rikwan Gamil ke Pak Prabowo karena joget-joget? Tidak kan? Ada barisan orang-orang cerdas Pak Erick Thohir, Pak Rikwan Gamil, Pak Lutti yang menunjukkan bahwa joget-joget itu adalah ya karena kita yakin menang. Bukan bukan karena gimmick atau bukan karena apa. Tapi saya mau menutup diskusi ini dengan satu hal teman-teman. jangan korbankan pertemanan kita demi Bill Press. Bill Press itu lima tahun setali. Hubungan Anda dengan keluarga Anda, hubungan Anda dengan teman-teman Anda itu selamanya. Jangan bakar jembatan silaturahmi dengan orang-orang terdekat kita hanya karena fanatisme kita kepada salah satu pastor. Ini adalah moment di mana kita menunjukkan bagi saat kita